selamat malam shalom bapak ibu saudara sekalian saudara di dalam hidup ini tentu kita pernah mengalami ditipu oleh teman sendiri dikhianati di fitnah di dalam gereja mendengar ajaran yang salah dari pembicaraan yang salah pernah dimanipulasi dan sebagainya dan sebagainya hal-hal yang mengecewakan ini berpotensi menjadi batu sandungan bagi kita semua jangan sampai diantara kita ada yang lalu kecewa dengan Tuhan nah kalau ini salah alamat sebab yang jahat adalah oknum-oknum manusia yang di bumi ini yang mengaku Kristen KTP nya Kristen tetapi perbuatannya mengecewakan nah saudara kalau tersandung dengan orang-orang seperti ini ya saudara jangan salahkan Tuhan bukan Tuhan yang salah manusianya yang salah makanya kita harus punya hikmat yang benar pikiran perasaan yang benar mengenakan pikiran perasaan Kristus di dalam seluruh hidup kita seluruh aspek hidup kita ini ya sehingga kita tidak tersandung ketika melihat orang-orang yang mengecewakan apapun alasannya saudara saudara jangan tinggalkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak pernah bersalah sama saudara yang bersalah kan oknum-oknum yang di bumi ini ya justru ketika saudara melihat batu sandungan-batu sandungan seperti itu yaitu orang-orang yang mengaku percaya dengan mulutnya tapi perbuatannya jahat saudara harus berpikir sebaliknya kalau begitu aku tidak mau seperti dia aku mau menjadi orang percaya yang benar sehingga dunia tidak hanya melihat sandungan-sandungan itu tapi dunia boleh melihat bagaimana kita hidup sehingga mereka makin memuliakan Tuhan makin mengerti kebenaran makin dewasa karakternya makin menjadi berkat ketika hidup kan begitu ya saudara ya sandungan di dunia ini banyak sekali kadang-kadang datangnya dekat dengan kita entah itu pasangan hidup anak, orang tua bahkan pembicara-pembicara mimbar bisa jadi sandungan atau jangan-jangan kita sendiri yang menjadi sandungan hati-hati ya saudara perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup jangan sampai jadi sandungan justru hidup kita harus jadi garam dan terang dunia itu firman Tuhan supaya dunia boleh merasakan kasihnya Tuhan ini begitu ya saudara selamat malam saudara selamat beristirahat malam Tuhan Yesus sangat mengasih kita semua amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.